Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Dari sumber lain dilaporkan, sejumlah atlet bulu tangkis Indonesia juga masuk nominasi atlet berpendapatan terbanyak pada tahun 2022, yakni Antoni Sinisuka Ginting, Fajar Alfian, dan Muhammad Rian Ardianto. Antoni berada di urutan ke-13 dengan mengumpulkan 2 miliar rupiah. Sedangkan Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto berada di posisi ke-15 dengan perolehan 1,8 miliar rupiah.